cara mengganti kabel kopling untuk toyhardsu sigra pertama kita lepaskan dulu untuk kabel kopling yang di area mesin untuk pengaitnya kita lepaskan dulu kendorkan untuk setelan kabel kopling supaya kabel kopling dan pengait bisa keluar keluarkan kabel kopling dari tempat jalurnya dorong ke arah atas untuk karet setelan kabel kopling dan keluarkan kabel kopling dari pengait atau kawat yang menempel di intek lalu kabel pun sudah bisa dikeluarkan lanjut pelepasan di area pedal lepaskan socket speed kopling lepaskan baut ukuran 12 dan mur ukuran 12 yang mengikat pedal kopling setelah mur dan baut ukuran 12 terlepas kita bisa geser untuk pedal koplingnya supaya kita ada ruang celah untuk melepas kabel kopling untuk dua mur ukuran 12 berada di bawah dan satu baut ukuran 12 berada di atas selanjutnya selanjutnya kita keluarkan pengancing daripada kabel kopling menggunakan obeng lalu dorong ke arah atas pengunci kabel kopling pun sudah terlepas untuk di area kabel kopling terdapat baut ukuran 10 ada dua kita copot juga kita cari ruang gerak supaya kita bisa menggunakan kunci dengan benar petel kopling petel kopling pun kita geser petel kopling untuk anda yang pemula pun bisa mencobanya ya karena ini lumayan mudah memang untuk ruang gerak agak susah karena memang agak nyempil untuk posisinya setelah baut 10 pengikat kabel kopling terlepas kita tarik kabel koplingnya kita keluarkan dari kendaraan berikut penampakan kabel kopling sudah terlepas dari kendaraan selanjutnya kita akan mengganti kabel kopling yang baru berikut penampakan kabel kopling berikut penampakan kabel kopling sesuai dengan jalurnya selanjutnya paskan untuk kedudukan baut 10 nya setelah kedudukan kabel kopling dirasa pas kita pasang untuk baut 10 nya kita kencangkan lalu kita paskan petel kopling dengan kedudukannya jangan lupa pasang kembali pengunci kabel koplingnya tinggal kita masukkan sesuai jalurnya lalu kemudian kita pasang untuk muruk ukuran 12 dan baut ukuran 12 yang mengikat petel kopling selamat menikmati selamat menikmati kita kencangkan sesuai ukuran bautnya untuk ruang gerak pemasangan kabel kopling bisa anda tiru seperti di video lalu kemudian kaitkan kabel kopling terhadap pedal kopling kemudian pasang kembali untuk soket sweet koplingnya tinggal pemasangan untuk di area mesin kita paskan kabel kopling pada jalurnya kita kaitkan kepada besi yang mengikati intek dengan jalan melingkar lalu kemudian masukkan kabel kopling terhadap dudukan di transmisi pedal kopling pun sudah terpasang tinggal dilakukan penyetelan pedal kopling dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati